Halo semuanya, balik lagi sama Miss Fasti. Kali ini Miss Fasti mau bikin tutorial cara menggambar tema pantai yang kita sudah pelajari di kelas. Untuk kalian pelajari nanti di rumah ya. Oke, sekarang Miss Fasti share screen dulu. Oke, kali ini kita mulai dengan membuka takspainya. Nah, pertama-tama kalian itu buat di langitnya beserta lautnya ya. Oke, pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah membuat garis. Membuat garisnya itu pakai klik garis ya, atau line. Nah, Miss Fasti klik line. Kemudian Miss Fasti pilihnya yang polkadot atau lingkaran yang ukuran sedang. Kemudian Miss Fasti pilih yang warna biru. Nah, mulai kita bikin garis ya. Untuk kita supaya membuat jarak antara langit dan lautnya. Nah, pertama-tama bikin garisnya dulu. Kemudian kita bikin langitnya. Langitnya dengan cara kita pakai isi atau fill. Kemudian kalian pilih yang radial. Kemudian kita tuangkan di sini dengan cara klik sekali saja. Tetap dengan pakai warna biru ya. Klik di sini. Nah, jadi deh. Kemudian kalian bikin warna lautnya. Dengan pakai, dengan memakai. Klik solid. Tetap dengan isi. Kemudian kalian klik solid. Tetap dengan warna biru. Klik sekali saja di sini. Nah, jadi. Kemudian kalau untuk bikin awannya di sini. Terima kasih pakai gambar ya. Atau kalian boleh pilih garis. Juga boleh pakai garis. Kemudian kalian pilih warna putih untuk membuat garis di sini. Kita mau bikin awan atau clouds ya. Kita taruh garisnya. Nah, gitu ya. Taruh lagi di sini. Panjangnya terserah kalian ya. Oke, garisnya sudah jadi. Kemudian kita klik magic. Kemudian kalian pilih smudge. Nah, kalian pilih smudge ya. Dan kemudian di smudge kan. Di pusrek-pusrek aja. Nah, gitu. Tuan-tuan ya. Nah, ini sudah jadi. Seperti awan. Oke. Satu lagi. Nisasi bikin. Sari-percepat ya. Oke, awannya sudah jadi. Kemudian kita bikin efek gelombang yang ada di lautnya. Caranya di sini, tetap di magic. Kemudian di sini ada react. Di sini klik aja react ya. Klik di magic. Kemudian pilih react. Ini logo yang seperti ini. Kalian klik di sini. Ya. Nah. Nah, setelah di react. Kemudian kalian tetap di smudge. Kemudian di smudge-kan lagi. Oke. Oke. Sudah jadi. Oke. Lihat. Oke. Kemudian kita bikin mataharinya dengan cara klik shape atau bentuk. Kemudian pilih lingkaran yang berwarna hitam. Pilih warna kuning untuk bikin mataharinya. Kemudian kalian klik di sini tahan ya nak. Tarik sambil ditarik sambil ditahan. Oke mataharinya cukup besar yang harus dibuat. Gitu. Kemudian sini ada matahari. Nah kita bikin efek-efek yang bayangan mataharinya ya. Caranya klik garis. Pilih lingkaran yang berwarna hitam ini. Ukurannya sedang. Kemudian pilih warna kuning. Kita bikin garisnya lurus ke bawah ya. Nah. Kemudian pilih warna putih lagi. Tarik garis lurus lagi. Di sampingnya warna kuning ke bawah. Nah. Baru kita smudge lagi ya. Klik magic. Kemudian dismudge-kan lagi. Kita pelan-pelan. Cara dismudge-nya adalah kalian tarik ke kanan dan ke kiri ya. Bukan ke bawah ya. Kita pelan-pelan harian lihat. Oke. 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 Nah sudah jadi Kalau sudah jadi kita tinggal bikin Pulaunya Caranya kalian klik gambar Oke Terus kalian pilih warna coklat Kemudian bikin pulaunya boleh di sebelah kanan atau sebelah kiri ya Kalau misalnya pilihnya di sebelah kiri Kita mulai ya Oke nah ini sisanya kita warnai dengan warna coklat Dengan cara klik ember tumpah atau isi Klik solid Tetap dengan warna coklat kita klik disini Nanti kalau misalkan masih ada sisa-sisanya Tinggal klik gambar lagi Kemudian kalian Ya udah Jadi pantainya dan beserta lautnya Kemudian Nanti kita tinggal tempel Tempel apa? Tempel daun atau tempel pohon kelapa Dimana pohon kelapanya itu ada di bagian bunga-bunga Coba kita cari ya Nah di bagian bunga-bunga Nah di bagian bunga-bunga Kamu turun ke bawah Nanti ada pohon kelapa Nah tempelkan saja disini Kalau misalkan gambarnya kebesaran Kita bisa lihat Kalian bisa mainkan disini Ada volumenya disini Bisa kalian besarin Bisa kalian kecilin ya Nah taruh lah Tuh ya Kemudian taruh disini lagi Oke ya Gitu ya Oh mataharinya ketutup Gak apa-apa Oke Nah Seperti itu Kalau mataharinya gak mau ketutup Boleh gak miss? Aku satu aja Boleh dong Satu aja Cari yang Misalkan disini ya Misalkan sih Nah disitu Jadi mataharinya gak terlalu ketutup Oke sekarang kita cari kapalnya Yuk Kapalnya itu ada di Bagian Mobil Kita turun ke bawah Nanti disini ada Kapal laut Atau layar ya Nanti kalian boleh pilih Kapal layarnya Seperti ini Boleh Kalian ukur Kecilnya atau besarnya Itu ya Kemudian kalian boleh tambahkan dengan kapal-kapal yang lain Misalkan kalian mau taruhnya kapalnya disini Atau disini Boleh Sudah Kita taruh disini aja deh Ya Oke Sudah Sudah jadi Gambar Angitnya Gambar pantainya Kemudian gambar Bayangan Mataharinya Ya Nah cukup sekian Kalian bisa pelajari di rumah Terima kasih semuanya Bye-bye Sampai jumpa kembali Terima kasih Bye Sampai jumpa kembali